Sebagai salah satu partai Islam, tentunya syariat Islam menjadi lendasan utama bagi PKS untuk menerapkan sistem berijitihad dalam Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur sendi kehidupan umat muslim. Berkenaan dengan hal itu, Dewan Syariah Wilayah DPP PKS NTB pada Sabtu 14 Maret 2016 melakukan multakok atau pertemuan Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Syariah Daerah Sebali Nusra untuk mensosialisasikan sistem syariah dalam Islam. Ketua Dewan Syariah Wilayah Parti Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat, Ustadz Satriawan mengungkapkan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengenalkan manhajul ijtihad dalam Islam kepada semua DSW dan DSD sebali Nusra. Multakok itu kesempatan artinya pertemuan. Multakok kali ini dilakukan untuk tujuan mengenalkan manhajul ijtihad. Manhajul ijtihad yakni bagaimana manhaj atau sistem beristihad dalam syariah, dalam Islam kepada Ustadz-Ustadz, kepada anggota Dewan Syariah Wilayah, kepada anggota Dewan Syariah Daerah, dan Ustadz-Ustadz yang ada di NDB ini sehingga lebih pas untuk melakukan istihad itu. Pertemuan yang dibimbing langsung oleh delapan orang anggota Dewan Syariah Pusat Parti Keadilan Sejahtera ini berlangsung selama dua hari. Dari Mataram, Suparman, PKSTP melaporkan. Dari Mataram, PKSTP melaporkan.